hai semuanya welcome to my channel dan yang udah sering ke channel aku welcome back to my channel kali ini aku gak merivis tapi ini aku dateng barang baru unboxing mau tak unboxing mau aku review terus aku cobain juga ini hasil pencarian aku dari shopee disini aku itu salah satu pekerjaanku adalah menggunakan alat ini alat ini adalah untuk menghitung denyut jantung janin atau fetal dopler namanya ya jadi disini untuk menghitung denyut jantung janin yang masih di dalam perut dia menggunakan gelombang supaya bisa untuk mendengarkan denyut jantung janin yang ada di dalam perut itulah ya nah itu aku kalau di toko biasa itu dia harganya agak lumayan mahal ya guys jadi aku cari di shopee dan aku mendapatkan yang super murah sekali nah makanya aku cobain aja siapa tahu karena aku udah pernah nyoba yang harganya mahal juga guys harganya di atas satu jutaan gitu tapi ternyata ya tidak menjamin dan ketika rusak itu gak bisa dibetulin susahnya disitu udah aku bawa ke pusat service ternyata gak bisa diganti gak bisa dibetulin gak bisa dibuka juga nah ini aku coba yang harganya murah meriah di bawah 200 ribu ini aku akan nyobain nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya kira-kira setelah pemakaian beberapa bulan kayak gimana Kak nanti W apa namanya kolom ada ini kalian lihat komen dibawah aja nanti aku balesin jadi ini datangnya dari Bekasi tapi ini barang made in China nah disitu kelebihannya dari dobbler yang lain ini itu ada display angkanya berapa jenis jantung pencana langsung keluar secara otomatis cuma kekurangannya disitu tidak ada lampunya jadi kalau kondisi gelap itu harus pakai bantuan penterangan dan karena harganya murah tentunya kualitas plastiknya itu ya lumayan lah tapi tapi bagus ini nggak yang jelek bagus bagus untuk aku sesuai genggaman pencana tangan cewek ya terus warnanya itu putih sama pink cantik banget terus di layarnya itu ada keterangan volume nya volume volume sama baterai apa namanya tuh sama jenis jantungnya berapa disini kalau alat seperti ini ya kalau menurut buku keterangannya itu memang tulisannya Cina semua jadi aku nggak begitu paham tapi paling enggak tuh kayaknya nggak boleh lembab nggak boleh ditindih barang terlalu berat tidak boleh digantung dan tidak boleh apa namanya kepanasan terus yang ini ini adalah gambar perut ibu kalau kehamilan 16-24 itu ada di sekitar di atas tulang kemauan ya kalau kehamilan 24-32 ada 4 spot 1234 kira-kira di bawah kiri atas kanan bawah kanan atas dari pusat kita kemudian apalagi ini dari buku petunjuknya saya nggak ya kita coba kalau siapa tahu ada yang yang bisa dilihat kalau itu apa ya kurang paham itu mungkin suhu yang sesuai untuk alatnya ini tuh kira-kira toolnya berapa kemudian apalagi tuh ada oh itu aku juga nggak paham ini mungkin kalau kalian ada yang paham bisa komen di bawah ya itu maksudnya apa angka-angka itu jadi ini kurang lebihnya isi dari buku petunjuk dari alat dopler itu tadi kalau ada yang nanyain kok itu harganya berapa harganya aku beli di sop itu aku pilih toko yang paling murah tapi dia murah bukan berarti harganya segitu itu karena ada diskon sekitar 160an nah itu sudah lulus quality control nah disitu alatnya itu ada tombol on off volume up volume down kemudian ini colokan untuk headset kemudian untuk yang yang lubang-lubang itu adalah speaker lah supaya keras kemudian yang kita pegang itu namanya prop ya kita harus hati-hati sama ujung propnya itu karena sensitif jadi tidak boleh sembarangan diketuk-ketuk itu nggak boleh ya harus pelan kemudian ini baterainya menggunakan baterai biasa jumlahnya dua itu yang bisa kita pakai untuk batu jam dinding itu ya guys terus apa namanya sebelum pemakaian kita oleskan dulu jeli atau pelembab yang berbentuk gel juga bisa yang penting tuh bentuknya agak kental tapi juga agak cahit supaya untuk mengantarkan resonasi gelombangnya itu lebih mudah jadi nanti kita akan lebih jelas mendengarkan denyut jantungnya ini untuk jantung kita juga bisa ya guys untuk mendengarkan di jantung orang dewasa bisa keras juga untuk mendengarkan denyut jantung janin bisa perbedaannya kok denyut jantung orang dewasa itu cukupannya lebih keras dan lebih selamat menikmati selamat menikmati